Kalau Cawapresnya Ahaye apakah Nasdem akan hengkang? Kalau Cawapresnya bukan Ahaye apakah Demokratnya yang akan hengkang? Ini menarik. Dari hasil komunikasi tersebut seluruh kandidat Cawapres mengaku tidak siap untuk menjadi Cawapres sehingga hanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan kesiapannya dan sanggup menjadi Cawapres Anies. Yang jelas ada hal-hal yang terjadi ketika menentukan siapa Cawapres Anies. Bola panas terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat semuanya ini menarik ya. Ada perseteruan, ada apa ya istilah aja ya. Yang jelas ada hal-hal yang terjadi ketika menentukan siapa Cawapres Anies. Bola panas terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Antara Andi Arief dan Ahmad Ali. Jadi kubu Nasdem menganggap bahwa Demokrat itu memaksakan Ahaye untuk jadi Cawapres. kemudian ya saling tuding lah kira-kira kalau seandainya tidak Cawapresnya Ahaye apakah Demokrat akan hengkang dari KPP. Tapi kalau misalnya Cawapresnya bukan Ahaye apakah sebaliknya akan hengkang juga gitu ya. Oke maksud saya gini. Kalau Cawapresnya Ahaye apakah Nasdem akan hengkang? Kalau Cawapresnya bukan Ahaye apakah Demokratnya yang akan hengkang? Ini menarik. Nah makanya disini saya melontarkan calon alternatif yaitu Gatot Normantio. Kenapa Gatot Normantio sobat darah sekalian? Ini tentu subjektif ya. Pertama di polling RH channel Gatot Normantio nomor 2 setelah Ahaye. Kalau dulu bahkan nomor 1 sekarang nomor 2 itu 1. Yang kedua Gatot Normantio tentu atasannya dan lebih senior. Makomnya lebih tinggi daripada Ahaye. Karena dia adalah mantan panglima TNI. Sementara Ahaye adalah mantan mayor. Dan senioritas serta penguasaan terhadap TNI dan lain sebagainya tentu berbeda. Termasuk kewibawaannya di depan mantan atau bahkan TNI yang aktif sekalipun. Nah itu salah satu alternatif. Kalau Yeni Wahid, Ofifa dan lain sebagainya semua sudah kalah sama Ahaye. Di polling juga kalah. Dan kelihatannya di dalam survei pun tidak moncar juga nama-nama itu. Seperti Khofifa, Ayeni Wahid, Mahfud MD misalnya. Yang moncar itu justru wakil presiden dari kubu istana yang terlihat tinggi nilainya. Edwan Kamil, Sandi Agas Salahuddin Uno, kemudian Erik Thohir. Dan kelihatannya Anies Baswedan tidak mungkin mengambil salah satu dari mereka. Karena mereka sudah dipersepsi sebagai kubu istana itu masalahnya. Jadi yang tertinggal yang belum ada adalah Rizal Ramli dan Gatot Normandia. Nanti kita lihat lagi misalnya Rizal Ramli. Tapi kalau Rizal Ramli pertanyaannya adalah apakah Ahaye mau karena berbeda jalur. Satu jalur mantan militer, satu jalur sipil. Nah kalau ini sama-sama jalur militer apakah akan disetujui atau tidak. For the time being, ada 1.800 yang vote. Pertanyaannya adalah menurut Anda apakah Gatot Normandia layak jadi calon alternatif andai Ahaye tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies yang mengatakan layak 87%, tidak layak 13%. Kenapa mengatakan layak dan tidak layak? Karena Gatot nama yang tidak pernah disinggung sebagai calon dari wakil presidennya Anies Baswedan. Walaupun kita tidak tahu di belakang layarnya apakah mereka sudah pernah bertemu atau tidak. Kita kan kadang-kadang kita tahunya panggung depan, panggung belakangnya we don't know exactly. Oke itu yang kita lihat. Nah tetapi ini ada berita dari Andi Arif. Andi Arif ya kok Andi Arif? Andi Arif semua kandidat cawapres Anies mundur hanya tersisa Ahaye katanya. Jadi hanya tersisa Ahaye. Apakah kalau sudah tinggal tersisa Ahaye dan akhirnya kita harus memilih Ahaye? Coba kita baca ya. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arif mengatakan pihaknya sudah mengetahui nama-nama bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di 2024. Dari nama-nama yang masuk dan dikaji tersebut menyatakan mundur karena tidak bisa memenuhi persyaratan menjadi cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024. Menyatakan mundurnya ke siapa gitu ya. Andi menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan figur-figur yang masuk sebagai kandidat cawapres pendamping Anies. Dari hasil komunikasi tersebut seluruh kandidat cawapres mengaku tidak siap untuk menjadi cawapres. Sehingga hanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan kesiapannya dan sanggup menjadi cawapres Anies. Semua jawaban dari figur di luar Mas Ketum Ahaye menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan. Kesimpulannya Ketum Ahaye yang memenuhi kesanggupan dan persyaratan menjadi cawapres Anies kata Andi Arif melalui keterangan tertulis. Dengan begitu Partai Demokrat akan mendorong Ahaye sebagai cawapres Anies. Namun dorongan ini bukan karena Ahaye adalah ketua umum ataupun putra dari ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Andi mengatakan dorongan yang diberikan Demokrat ini karena hanya Ahaye yang siap menerima tantangan dan memenuhi persyaratan menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Sekali lagi bukan karena semata Ahaye adalah ketum kita dan sebagai putra Pak SBY. Tapi memang figur-figur lain tak sanggup. Hanya ketum Ahaye yang sanggup menerima tantangan rakyat membawa aspirasi perubahan dan perbaikan imbuh dia. Andi memang tak menyebutkan secara detail soal bentuk kesiapan dari Ahaye menjadi cawapres pendamping Anies. Sebab selama ini koalisi perubahan dan persatuan KPP tidak pernah menjelaskan secara gamblang persyaratan apa yang dibutuhkan sebagai cawapres pendamping Anies. Selama ini KPP hanya menyebutkan persyaratan menjadi cawapres ini adalah sosok yang bisa melengkapi figur Anies Baswedan sebagai cawapres 2024. Jika persyaratan yang dimaksud hanya sekedar popularitas dan elektabilitas tentunya nama-nama yang pernah muncul dan disebut sebagai kandir cawapres Anies pun patut dipertimbangkan. Ya sahabat-sahabat sekalian nama-nama itu ya tentu Ofifa Indar Parawansa, kemudian Yeni Wahid, Mahfud MD, Andika Perkasa. Itu nama-nama yang selama ini disebut sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Termasuk juga Ahmad Heriawan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tetapi belakangan memang nama Ahai menguap. Tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul hanya Ahai saja. Dan kelihatannya memang terjadi debat sindir-menyindir yang seru antara kubu Nasdem dan kubu Demokrat. Yang membuat mereka yang katakanlah tidak berharap Anies menjadi calon senang kelihatannya. Kita lihat ya. Oke ini ya. Ada beberapa berita. Nasdem ungkap Demokrat ngotot Ahai jadi cawapres Anies. Relawan. Stop cawe-cawe cawapres biar Anies yang tentukan. Kian panas. Beda pendapat Demokrat versus Nasdem soal cawapres Anies. Kemudian Andi Arif. Andi Arif titik 2 tanya Ahmad Ali. Jika Anies pilih Ahai Nasdem cabut dari koalisi. Tanda tanya. Kemudian Demokrat juga sodarkan Hoviva Sandiaga Yeni Wahid ke tim Anies. Kenapa Demokrat yang sodarkan ya. Oke. Tapi ada beberapa berita yang menarik ya nanti yang kita bahas juga ya. Usai tujuh kali rapat. Para kiai di Jawa Barat putuskan dukung Anies Baswedan. Kemudian dari benci jadi suka. Ex-Ajudan Prabowo. Gian Sitorus. Mantap dukung Anies. Partai Masyumi Ribon. Resmi dukung Anies cawapres. Cawapres 2024. Cawapres ya. Dian macam-macam ya. Oke sobat semuanya. Nah itu yang kita sodarkan kepada sobat RH sekalian. Sekali lagi kita lihat ya bagaimana hasil pollingnya. Yang dengan pertanyaan apakah Gatot Normantio layak menjadi calon alternatif. Siapa tahu tiba-tiba memang kalau untuk Gatot Normantio memang tidak pernah disebut-sebut. Kita tidak tahu. Mungkin juga karena tidak ada komunikasi. Dan Nasdem pun belum tentu juga suka ya. Tapi ya kita polling aja. Menurut Anda apakah Gatot Normantio layak jadi calon alternatif. Andai Ahaye tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies. Sudah 3.300 yang voting. Baru 14 menit. Layak 87 persen. Tidak layak 13 persen. Coba kita bacakan komentarnya ya. Layak sekali karena Pak Gatot benar-benar seorang prajurit sejati yang sangat gigi membela tanah air dari gempuran dari para pengkhianat bangsa ini. Layak sekali GAN is the most suitable candidate for RI. 2. I believe. Jiwanya bangsawan peduli dengan bangsa. Mantap. Anies Gatot duet maut. Afgan ya. Anies fit Gatot. Kemudian setuju sekali pakai banget bang. Gatot tak pernah meminta tapi dia akan menyumbang untuk negara dan bangsanya. Ahaye Hoviva juga baik dan bagus. Yang lain belum terlihat. Ya itulah ya. Ahaye Hoviva sama kemudian Gatot. Kalau Ahaye ditolak disepakati oleh partikulasi. Apa ada jaminan Ahaye tidak berpindah ke koalisi lain. Nah itulah soalnya. Artinya dia hanya mau menjadi wakil presiden. Maksudnya sebut aja syaratnya itu. Tapi saya menganggap begini. Kalau misalnya yang diajukan itu Gatot Nurmantio. Maka kan kita bisa head to head. Dibandingkan Ahaye bagaimana. Saya kira skor Ahaye di elektabilitas pastinya. Yang lain dia punya partai. Tapi soalnya adalah kan soal kelegauan Ahaye saja. Artinya kalau dia misalnya tetap mendukung Anis. Kan baik sekali misalnya. Artinya kekuatannya nambah. Ditambah Gatot. Tetapi ditambah juga Demokrat tetap stay misalnya. Tapi kalau zero sum game ya memang susah. Zero sum game itu adalah kalau Ahaye tidak jadi cawapres. Maka Demokrat hengkang. Itu namanya zero sum game. Kalau zero sum game mestinya dari awal. Ngomong begitu ya dari awal harusnya. Kalau koalisi perubahan sudah benar-benar solid. Kenapa harus ngambil wakilnya dari luar koalisi. Yang sudah terjalin antara tiga parpol itu. Saja yang diambil yang sudah jelas Ahaye yang ada. Itulah masalahnya. Masalahnya adalah sepertinya Ahaye tidak disepakati. Kalau kita tidak disepakati kan susah. Kemudian Pak Gatot Nurmantio sangat pantas. Untuk menjadi seorang wakil presiden. Ibu Khafifa alternatif yang secara elektabilitas cukup baik. Dapat dukungan warga NU di Jawa Timur dibandingkan Pak Gatot Nurmantio. Yang sulit memperluas dan meningkatkan elektabilitas Pak Anies. Ya Ahaye juga bagus. Tapi persoalannya dengan Ahaye adalah dia sendiri tidak menunjukkan gesture yang luar biasa. Karena masih belongs to the presidential office ya. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari orbit istana soalnya. Tapi we don't know exactly. Maksudnya adalah kan tidak boleh ada jalan buntu. Kalau Ahaye tidak disepakati ya. Bo' ya Khafifa. Tapi Khafifa misalnya tidak disepakati oleh kubu demokrat. Apakah Gatot bisa disepakati? Kan kira-kira begitu. Kalau Gatot apakah akan cukup memuaskan Anies atau tidak? Atau memuaskan koalisi atau tidak? Punya pengharapan atau tidak? Silahkan berpikir sendirilah ya. Yang jelas kita ikut cawe-cawe aja ya. Nah ini baru cawe-cawe namanya. Cawe-cawe itu ganggu-ganggu. Ikut orang rembok. Ikut bantu-bantu gosipin dan lain sebagainya. Itu namanya cawe-cawe. Kalau presiden yang gak boleh cawe-cawe. Presiden kok cawe-cawe ya. Gak paham dia terminologi cawe-cawe. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Erhat terkait dengan tema ini ya. Salam sehat Bang Refli. Kaitkan dengan Jokowi. Bisalah kan sudah mengerucut jadi satu cawe-pres tinggal nunggu diumumkan. Memang lebih cocok Ahaye jadi wakilnya. Gatot setuju tumbangkan rezim. Setuju. Anies Gatot keren ini. Jika Anies presiden maka langkah mulus Ahaye itu magang di DKI. Jadi Ahaye magang dulu aja di DKI. Wow, mantap. Sangat layak. Insya Allah Anies Baswedan akan memilih Ahaye sebagai cawe-presnya. Gak setuju. Apa maksudnya ini? Layak kalau Pak Gatot Nurmantio jadi wakil Pak Anies Baswedan. General Gatot. Kalau mau pasti menang SBE jadi cawe-pres Anies. Gangguan politik dan operasi intelijen akan diredam. Saya sendiri beranggapan dan banyak pakar hukum lain mengatakan tidak bisa seorang presiden dua kali periode menjadi wakil. Karena dia akan berpotensi menjadi presiden kalau seandainya presiden berhalang. Dan itu berarti melanggar konstitusi mengenai dua periode. Tapi ada tapinya. Itu menurut kita ahli hukum tata negara. Tapi menurut MK lain lagi tergantung kepentingannya ya. Ketika ada isu bahwa Jokowi akan maju sebagai wakil presiden. Jangan-jangan wakil presiden ganjar Jokowi. Gajo ya. Ganjar. Ganjok ya. Ganjar Jokowi ya. Atau gawi ya. Oke. Jika Pilpres 2024 jurdil dipasangkan dengan sandal jepit pun Anies Baswedan bakal menang. Walau yu jati ya. Alhamdulillah. Koalisi perubahan fokus pemenangan saja. Ya kalau fokus pemenangan. Kalau seandainya koalisinya pecah bagaimana fokus pemenangan. Itu harus selesai dulu soal wakil presiden. Siapa saja cawapres Anies saya mendukung. Ahaye bentar lagi nyebrang ke Pak Prabowo. Jauhkan kepentingan partai. Kepentingan rakyat lah yang harus kalian utamakan. Bismillah teknokrat. Salam tanpa persenan. This is my share. Muak lihat statement orang-orang demokrat. Kenapa nih Wahabdi? Itulah kalau nggak ada. Itulah kalau ada nggak ada 0% pada berebut. Ya ya itulah. Harusnya 0%. Anies Gatot kalau demokrat nggak ngambek. Bang Erha kawal sampai jadi. Saya lebih setuju jika Yusuf Hamka atau Andika Perkasa. Karena mereka lebih menua menjual dan masih bersih. Namanya serta berbagai pertimbangan lainnya. Tolong diperhatikan Bang Erha. Kalau Yusuf Hamka nggak muncul gimana. Namanya. Kalau Andika Perkasa kecil juga. Dibandingkan Gatot Nurmantio ya. Oke. Nanti kita lihat lah. Karena kalau Andika Perkasa. Bau istananya masih kental dia. Anies Paloh is okay. Atau Anies Surya Paloh sekalian ya. Kemudian ngawur beritanya. Tidak ada mundur-munduran. Anies Hoviva gaspol. Anies Mardigu. Saya pribadi setuju ARB dan AHY. Semoga Indonesia di kalangan bawah kembali hidup normal mendekati sejahtera. Politik style gila. Bang Harun. Raya Washington. Berbagai sumber menunjukkan bahwa AHY yang memiliki latar belakang militer. Dan minim konflik merupakan cawa pres terbaik untuk ARB. Anyway. Keren cadas untuk channel Bang Erha. Regard from DC ya. Terima kasih Raya Washington ya. Namanya cocok. Kemudian kalau itu mah mending AHY Bang. Anies cepetan angkat bendera putih. Anies Rizal Ramli cocok. Mas dan berlian. Ya saya juga setuju nih kalau Anies Rizal Ramli. Tapi masalahnya apakah kuat untuk elektabilitasnya. Kemudian jangan kecewakan masyarakat Mas AHY demi perubahan. Tetap Anies dan AHY 4RI. Daripada mahasiswa dan buru demo yang tidak pernah digubris lebih baik terjun ke desa-desa untuk mencerdaskan rakyat. Penerima bantuan yang buta politik yang masih menganggap Jokowi malaikat. Jawa luar Jawa. Anies Paloh dong. Lebih baik mungkin AHY yang jadi cawa pres. AHY kurang jam terbang. AHY. Anies AHY pasangan ideal. Anies Hairul Tanjung atau Anies Susi. Sesuai dengan namanya koalisi perubahan. Baiknya koalisi ini segera diumumkan Anies AHY. Yang cocok Pak Anies dengan AHY sebab pemimpin generasi baru reformasi. Anies Hovifa. Insya Allah. Pak Gatot juga cocok tapi jadi menhan AHY saja ya. Bang Harun berbagi sumber menunjukkan. Oke sudah tadi ya. Kenapa gak langsung aja mendukung Pak AHY jadi wapres Pak Anies. Ya sobat RH sekalian. Dan itu tadi ya ternyata diantara netizen pun atau sobat RH juga terpecah ya. Ada yang bilang Anies AHY, Anies Gatot, kemudian Anies Hovifa, Anies Susi, Anies Andika Perkasa, Anies Yusuf Hamka, Anies Surya Paloh ya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam diri dan benak Anies Baswedan. Ya satu nama itu apakah sudah betul ya. Apakah ternyata dia mau cari nama yang lain. Itu saja sobat RH sekalian. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi kita ikutin terus debat Cawa Pres ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.